Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Simak video ini sampai selesai, agar tidak sesat. Sebelum menonton video ini silahkan untuk sedekah subscribe untuk channel ini. Umat Islam di dunia melihat kabah sebagai tolak ukur dalam melaksanakan ibadah. Tak hanya itu, kabah juga diketahui menyimpan berbagai misteri yang hingga kini belum terpecahkan. Bahkan, kabah juga pernah menjadi objek penelitian para ilmuwan dari NASA di Amerika Serikat. Hasil penelitian tersebut juga ternyata sangat mengejutkan masyarakat dunia, terutama bagi negara-negara barat yang mayoritas non-muslim. Berbicara tentang kabah, mungkin pernah terlintas di benak Anda mengapa di atas kabah tidak pernah dilintasi pesawat. 1. Ada Gelombang Magnet Menyadur dari The Islamic Information, salah satu teori mengatakan bahwa terdapat gelombang magnet besar yang terpancar di atas bangunan megah ini. Sehingga bila area tersebut dilewati oleh pesawat bisa mengacaukan sistem navigasi pesawat dan bahkan akan mengancam keselamatan para penumpangnya. Selain itu, ada pula teori yang memperlihatkan bahwa kabah merupakan titik bumi. Lokasinya berada di tengah-tengah antara kutub selatan dan kutub utara. Sehingga membuat kabah dikatakan sebagai Zero Magnetism Area dan jadi pusat bumi. Hal ini yang membuat pesawat atau burung tidak dapat terbang melintas di atas kabah. Akan tetapi, teori mengenai adanya gelombang magnet di atas kabah belum dapat dibuktikan. Bahkan, rumor mengenai adanya gelombang magnet tersebut disangkal oleh seorang pilot sekaligus pengamat penerbangan di Arab Saudi, Hassan Al-Ghamidi. 2. Melindungi Jamaah yang tengah beribadah kabah Alasan berikutnya mengapa tidak boleh ada pesawat yang melintas di atas kabah adalah untuk melindungi para jamaah yang tengah melakukan ibadah di Makkah. Kemudian, posisi qiblat umat Islam tersebut juga dikelilingi oleh pegunungan dan perbukitan. Karena itu, suara bising dari mesin pesawat akan memantul sampai menyebabkan efek buruk untuk para jamaah haji atau umrah. Suara tersebut akan mengganggu konsentrasi para jamaah sehingga mereka tidak akan bisa beribadah dengan husyuk. 3. Ada non-muslim di dalam pesawat Sebuah pesawat tentu saja akan ditumpangi oleh siapa saja karena merupakan transportasi umum, termasuk non-muslim. Tentu saja karena tanah suci hanya memperbolehkan umat Islam saja yang memasukinya. Peraturan tersebut telah berlaku sejak zaman dahulu dan sudah tertulis dalam sebuah surat di Al-Quran. Terima kasih telah menonton!